Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Iman Muhammad Firmashah saya adalah perawat hemodialisis kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang hemodialisis apa itu hemodialisis? hemodialisis adalah berasal dari dua kata hemo dan dialisis hemo itu artinya darah dialisis itu adalah artinya penyaringan jadi hemodialisis itu adalah penyaringan darah untuk apa sih hemodialisis ini? biasanya hemodialisis ini diindikasikan untuk pasien-pasien gagal ginjal kronis pada umumnya pada pasien gagal ginjal kronis namun sebetulnya hemodialisis ini juga bisa dilakukan pada pasien-pasien tertentu contohnya misalkan pada pasien-pasien yang keracunan kemudian asidosis atau kemudian juga dehidrasi atau misalkan perikarditis dan juga indikasi-indikasi lainnya yang harus memerlukan tindakan hemodialisis nah apa sih manfaatnya? jadi hemodialisis ini manfaatnya adalah untuk membuang sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh yang harusnya itu pada normalnya dibuang oleh ginjal tapi pada pasien-pasien gagal ginjal kronis ginjalnya tidak mampu lagi untuk membuang sisa-sisa metabolisme tersebut akhirnya memerlukan terapi penghanti ginjal nah terapi penghanti ginjal ini sebetulnya ada dua macam yang pertama adalah dialisis dan transplantasi ginjal dialisis kita kenal ada dengan hemodialisis dan perotenial dialisis atau yang kita kenal sebagai CAPD nah untuk itu mari saya akan mencoba memperkenalkan alat-alat dan bahan apa saja yang biasanya kita gunakan dalam proses hemodialisis baik sekarang saya akan mencoba memperkenalkan alat-alat dan bahan apa saja yang biasanya digunakan pada proses hemodialisis yang pertama adalah mesin hemodialisis mesin hemodialisis ini berbagai macam bentuknya dan berbagai macam pabrikan tentunya tapi prosesnya dia prinsipnya sama terjadi proses dia hanya sebagai mesin untuk mengeluarkan darinya saja bahan yang pertama adalah ini namanya dialiser dialiser adalah pengganti ginjalnya atau digatakan ini adalah ginjal buatan dialiser ini terdiri dari yang low flux dan juga high flux dia berfungsi untuk melakukan penyaringan pada proses hemodialisis kemudian ada bloodline bloodline itu adalah selang yang kita gunakan untuk mengalirkan darah dari pasien menuju dialiser kemudian kembali lagi ke dalam tubuh pasien kemudian ini adalah fistula fistula kita gunakan adalah selang yang kita tusukan ke lengan pasien biasanya menggunakan aksesnya adalah avesan kita menggunakan yang merah dan yang biru yang merah adalah kita kenal sebagai arterial fistula dia untuk mengeluarkan dari tubuh pasien menuju dialiser kemudian yang biru adalah fistula untuk masuk dari dialiser ke dalam tubuh pasien kemudian ini adalah solkat bicarbonat solkat bicarbonat ini ada yang berupa bubuk dan ada juga yang cairan tapi kalau yang bubuk biasanya nanti akan dimix di dalam mesin dimix dengan cairan asid asid ini isinya bicarbonat dan asid ini isinya adalah elektrolit-elektrolit yang diperlukan oleh tubuh kemudian dia akan dimix dengan water treat dengan reverse osmosis water reverse osmosis di dalam mesin menjadi cairan yang memang menyerupai serum normal tubuh manusia kemudian ini yang terakhir adalah pack HD pack biasanya kita gunakan sebagai alat-alat yang diperlukan alat dan bahan yang diperlukan untuk proses kanulasi pasien-pasien hemodialisis oke tadi saya sudah mengenalkan alat-alat dan bahan apa saja yang kita gunakan untuk proses hemodialisis sekarang kita akan mencoba mensimulasikan mempersiapkan alat dan bahan untuk proses hemodialisis ya yang kita lihat pada kalau misalkan ini mesinnya memang besar tapi kadang-kadang ini masyarakat masih ketakutan untuk melakukan hemodialisis takutnya dia bilang takut hemodialisis itu takut mendekati kematian lah atau apalah atau misalkan prosesnya proses hemodialisis itu tidak darahnya tidak dimasukkan ke dalam mesin jadi hanya melewati dialisar ini saja jadi hanya melalui dialisar darahnya melalui dialisar kemudian masuk sekarang kita akan melakukan proses persiapan pertama kita harus memastikan dulu listrik dan airnya sudah terpasang dengan baik misalnya terpasang baik kita nyalakan dulu mesinnya dia akan melakukan persiapan dengan otomatis secara otomatis kemudian kita tunggu sampai menunya keluar kita masuk ke dalam program selection mesin ini dia otomatis bentuknya seperti apapun mesinnya prinsipnya sama selalu ada hemodialisis dan tahapan disinfeksi mesin ini terdiri dari tiga panel sebetulnya dia ada panel monitor untuk mengontrol kemudian panel pompa dan panel pengaturan cairan dialisat itu pada umumnya kita lakukan saja kita akan mencoba melakukan proses pada saat mencoba melakukan pertama kali kita akan mencoba menu hemodialisis persiapan oke akan tampak pada proses preparasi artinya siap melakukan persiapan hemodialisis pertama kali adalah siapkan asidnya seperti yang tadi yang tadi sudah dijelaskan kita masukkan cubing merah cubing merah ini adalah untuk asid masukkan kemudian kita masukkan solkar atau bicarbonat bag ke dalam kepada panelnya pastikan solkarnya bisa berputar dan ini sudah kuat mesin akan secara otomatis melakukan pencampuran cairan RO atau reverse osmosis bicarbonat dan juga asid sampai cairan dialisat seperti yang diinginkan kita melakukan pemasangan bloodline bloodline itu sendiri terdiri dari dua bagian bagian yang berwarna merah bagian yang berwarna merah ini kita sebut dengan arterial bloodline kalau yang biru adalah vena bloodline arterial bloodline itu pada selang yang pada bagian untuk dari tubuh pasien menuju mesin sedangkan vena bloodline adalah dari dialisar menuju tubuh pasien kita coba pasang yang pertama kali dipasang adalah pada bagian segmen pump nya ini adalah segmen pump segmen pump itu adalah bagian yang terbesar dan dia sangat lentur sekali dimana dia akan dipompa oleh mesin untuk memompah darah kita pasangkan pada segmen pump kemudian pada bloodline arterial ini terdapat bubble trap dimana ini adalah perangkap untuk udara yang masuk pada aliran darah pada di luar tubuh pasien dia fungsinya adalah untuk menangkap udara-udara yang masuk sebelum masuk ke dialisar kemudian kita akan pasangkan segmen vena bloodline disini juga terdapat bubble trap kembali dia fungsinya adalah juga untuk menangkap udara-udara yang memungkinkan masuk ke dalam tubuh pasien jadi diharapkan jika ada udara masuk ke dalam saluran selang ini dia tidak masuk ke dalam tubuh pasien artinya dia safe sekali disini disini juga ada pengatur tekanan vena ini adalah sensor vena yang ini adalah sensor arteri pressure arterial ini adalah tekanan pressure vena dia fungsinya adalah untuk mengetahui adanya tekanan berlebihan atau kekurangan tekanan pada aliran darah yang menuju mesin ataupun keluar dari mesin oke kita pasangkan ini kita akan melakukan priming priming itu adalah proses pengisian pertama selang menggunakan cairan NACL kita simpan pada matkan kemudian ini kita hubungkan dengan dialyser nanti oke kita akan menggunakan dialyser ini namanya dialyser dialyser yang kita gunakan biasanya ada yang dia low flux dan high flux untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas apa itu low flux apa itu high flux bagian merah kita sambungkan dengan bagian merah pada dialyser kemudian selang biru kita hubungkan dengan dialyser port bagian warna biru kemudian kita pasangkan selang infus selang infus yang sudah biasanya sih ada yang satu paket dengan bloodline ataupun tidak ini adalah carian NSEL dimana carian ini hanya sebagai pembilas saja hanya sebagai pembilas untuk melakukan rinsing dan juga priming oke kita akan mencoba mengalirkan melakukan proses priming dengan cara mengalirkan cairan NSEL ke dalam selang bloodline oke tunggu sampai atas tunggu ujung stop kemudian kita akan melakukan proses rinsing rinsing adalah proses pembersihan zat-zat yang ada di dalam dialyser ini supaya dan juga mengeluarkan udara-udara yang ada pada saluran selang ini kita akan nyalakan ini adalah kontrol panelnya untuk untuk start dan stop pompa ini adalah menunjukkan kecepatan aliran darah atau cairan yang ada di dalam selang kita setting pada kecepatan pada saat priming itu 150 sampai 200 kemudian kita lakukan pengisian pertama kali supaya terbebas dari udara selang-selang ini bloodline proses priming ini adalah proses untuk mengeluarkan udara ataupun cairan disinfektan yang berada pada dialyser resikonya nanti kalau tidak dilakukan proses priming udara bisa masuk ke dalam tubuh pasien ataupun cairan disinfektan yang berada pada dialyser ini bisa masuk ke dalam tubuh pasien kita goyang-goyangkan supaya terbebas dari udara nah airnya sudah keluar dia akan masuk ke dalam bubble trap nah proses rinsing dan premi ini biasanya membutuhkan 1000-1500 ml cairan NACL kenapa harus membutuhkan cairan seperti itu sebetulnya bukan tidak ada patokan harus seberapa banyak cairan NACL tersebut dibutuhkan untuk membersihkan dialyser namun cara membuktikannya adalah dengan mengetes melakukan pengetesan pada cairan rinsingnya apakah masih terdapat cairan disinfektan atau tidak dengan menggunakan test strip sekarang mesinnya sudah siap untuk dihubungkan dengan dialyser kita akan menghubungkan coupling ini adalah namanya handsen connector handsen connector ini adalah untuk proses mengeluarkan cairan dialysat dari dialyser menuju keluar yang merah ke yang merah dan yang biru ke yang biru kemudian dialysernya kita balik dengan tujuan untuk mengeluarkan udara pada kompartemen dialysat pada dialyser kita akan lihat prosesnya cairan dialysat akan keluar dari mesin menuju dialyser dia untuk mengosongkan udara di dalam dialyser proses ini kita namakan dengan shocking mesinnya sudah siap saya akan coba jelaskan prosesnya dialysis itu nanti seperti apa jadi proses dialysis itu nanti akan berawal dari selang ini selang ini adalah yang berwarna ada yang ujung berwarna merah dan ujung berwarna biru untuk yang berwarna merah kita sebut arterial bloodline selang arterial artinya dia berasal dari tubuh pasien menuju selang masuk ke dalam selang sini kemudian masuk ke dalam pompa nanti pompa ini yang akan memompa darah pasien menuju dialyser kemudian masuk ke dalam chamber udara ini perangkap udara kemudian masuk ke dialyser dari bagian warna merah bagian atas darah akan masuk melalui selang arterial bloodline ke dalam serat polisulfon yang ada di dalam dialyser jadi tidak pada tabung ini tapi pada serat-serat yang ada di dalam tabung dialyser nanti di dalam tabung dialyser ini dia akan bertemu dengan cairan dialysat dialysat akan bergerak dari selang hansion connector berwarna biru menuju ke atas artinya nanti darah akan bersinggungan secara terbalik atau counter current darah akan menuju ke bawah cairan dialysat akan menuju ke atas dan akhirnya cairan dialysat akan keluar membawa racun-racun atau sisa metabolisme dari tubuh akhirnya akan keluar menuju pembuangan darah yang sudah ter dialysis dia akan terus mengalir menuju ke bawah menuju selang yang biru atau venus line ke sini kemudian dia akan mengalir terus menuju chamber udara lagi disini jika terdapat udara pada darahnya akan terperangkap disini artinya nanti darah yang masuk ke dalam tubuh pasien akan bersih dari udara kemudian mengalir terus ke venus line ke venus dan akhirnya nanti akan masuk lagi ke dalam tubuh pasien melalui venus line yang berwarna biru yang berwarna biru ini nanti dia akan terkoneksi dengan fistula yang tadi fistulanya ini nanti yang merah akan dengan yang merah yang biru terkoneksi dengan yang biru artinya nanti darah pasien itu hanya akan bersirkulasi menuju dialiser saja tadi jadi tidak ada istilahnya darah yang masuk ke dalam mesin kemudian diolah atau seperti apa tidak tapi dia hanya dialirkan menuju dialiser dia dialiser ini akan terjadi proses dialisis namanya akan terjadi proses difusi ultrafiltrasi dan osmosis setelah dia terjadi difusi ultrafiltrasi dan osmosis dia akan masuk lagi ke dalam tubuh pasien sebegitu terus-terusan selama biasanya 4-5 jam prosesnya kemudian apa saja bahan yang diperlukan pada proses hemodialisis juga diperlukan heparin disini kita punya siring 20 cc dengan pompa heparin yang nanti kita akan setting berapa heparin yang akan diputukan heparin ini diperlukan pada saat hemodialisis untuk mencegah terjadinya pembekuan pada darah pasien yang berada di luar sirkulasi tubuh artinya heparin ini berfungsi untuk menghindari terjadinya pembekuan darah dosisnya adalah biasanya 50-100 unit per kilogram berat badan nah mungkin persiapannya itu saja yang ini sampai mesin dia preparasinya selesai kemudian siap dilakukan pemrograman pada pasien nanti untuk pemrogramannya lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan lain kali sampai ini adalah persiapan mesin dari mulai tadi pemasangan alat persiapan alat sampai dengan dia siap untuk digunakan setelah mesin siap untuk dilakukan penyambungan dan misdia ready ada beberapa hal yang harus dilakukan pada pasien-pasien sebelum melakukan hemodialisis yang pertama adalah dilakukan timbang berat badan pasien pre-dialisis dan post-dialisis harus dilakukan timbang berat badan agar diketahui berapa cairan yang terbuang atau cairan yang akan ditarik kemudian harus dilakukan pemantauan tanda-tanda vital beberapa mesin opsional ada terdapat alat monitor untuk memeriksaan tensi darah atau tensimeter pada pasien-pasien pre-dialisis wajib dilakukan pemeriksaan tekanan darah untuk mengetahui pasiennya memungkinkan atau tidak untuk dilakukan hemodialisis pada saat hemodialisis atau intradialisis pun perlu dilakukan pengecekan minimal tiap jam pada pasien-pasien pada kondisi dengan kondisi normal atau bagus atau sesuai kondisi sesuai kebutuhan dimana pasien-pasien memang membutuhkan pemantauan lebih ketat baik teman-teman itu sekilas tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu hemodialisis kemudian juga sekilas saya sudah mencoba menjelaskan persiapan mesin yang akan dipersiapkan untuk melakukan hemodialisis pada pasien-pasien hemodialisis jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah kemudian juga jangan lupa bagikan like juga subscribe channel dunia keperawatan karena kedepannya akan selalu ada informasi-informasi terkait dunia kesehatan dan juga dunia keperawatan semoga bermanfaat sekali lagi dan mohon maaf jika ada kesalahan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati